Komisi Pemilihan Umum KPO adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia I. Berikut ini adalah beberapa tugas dan lonang utama dari KPO. KPO bertugas merencanakan program pemilihan umum, anggaran pemilu, dan menetapkan jadwal pemilu I. KPO bertugas menyusun tata kerja semua pihak yang berperan sebagai penyelenggara pemilu, mulai dari KPO Pusat, KPO Provinsi, KPO Kabupaten, dan Kota, hingga Panitia Pemilihan Luar Negeri I. KPO bertugas menyusun peraturan KPO yang akan diberlakukan untuk setiap tahapan pemilihan umum I. KPO bertugas mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilihan umum I. KPO bertugas menerima daftar pemilih dari penyelenggara pemilu yang berada di bawahnya I. KPO bertugas memutahirkan data pemilih berdasarkan data dari pemilihan terakhir satu. Selain itu, KPO juga memiliki wawenang untuk menetapkan tata kerja semua pelaksana pemilu di Indonesia, menetapkan peraturan KPO untuk setiap jenis pemilu yang akan diselenggarakan di Indonesia, menetapkan orang-orang yang akan menjadi peserta dalam pemilu, dan menetapkan serta mengumumkan hasil akhir rekapitulasi perhitungan suara dalam setiap tingkatan pemilu satu. Dengan demikian, KPO memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Tugas dan wawenang KPO ini memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan. Terima kasih telah menonton!